Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali dapur kita kali ini akan berbagi tips ya tips merebus daun singkong seperti ini dan juga bisa dibikin frozen ya pertama-tama daun singkong kita cuci lebih dahulu ya dan ini kebetulan banyak banget daun singkongnya aku bagi menjadi dua bagian karena ini harus dipetik lebih dahulu dari batangnya yang dibuang ya dan ini semuanya aku daunnya dipakai atau mau dimasak jadi tidak dipilih-pilih itu ke muda apa enggak enggak ya karena sayang banget nih semuanya aku ambil yang dibuang cuma batangnya saja seperti ini dicuci sampai bersih ya dan ini aku bagi menjadi dua bagian ini yang pertama dicuci dulu sampai bersih lalu ditiriskan seperti itu ya dan ini daun singkongnya nanti akan empuk ya pertama-tama lanjut kita tambahkan garam dan soda kue juga minyak sayur kedalam air yang sudah mendidih ya lalu masukkan setelah terlebih dulu dikampurkan ya tadi garam soda sama minyak sayurnya ya biar terlihat tetap hijau tetap empuk nah seperti ini ini cukup dua kali didihan saja udah bisa ya dan ini tambahkan lagi air tambahkan lagi sedikit saja ya garam minyak dan juga tadi ada soda kuenya ini rebusan yang kedua ya nah seperti ini kita rebus dulu nah dibolak-balik aja ya seperti ini dibolak-balik karena mengambang daunnya kita takutnya di atas belum ke rendam air ya Nah ini dia udah selesai aku pertepat saja kira-kira dua kali didihan lah ya dua kali didihan udah bisa diambil lalu tadi yang udah di panas-panas itu di rendam dengan air dingin ya biar bisa langsung kita mau peras nah kalau misalnya kok tidak akan buru-buru disimpan lo terus sebentar ya biar ini merasnya tidak kepanasan tapi bagus juga kalau setelah direbut direndam dengan air dingin biar daun singkongnya tetap berwarna hijau ya dan ini sebenarnya seperti ini aja langsung udah dingin disimpan kedalam kulkas juga bisa ya tapi ini karena daun singkongnya tidak aku pilih-pilih semuanya aku pakai tidak aku buang yang semuanya tadi di dalam kantong kresek itu tidak dipilih itu yang muda atau yang tua daunnya jadi semuanya aku mau masukkan makanya setelah direbus seperti ini aku mau kukus terus jadi dua kali ya biar empuk semuanya nah ini seperti ini ya aku rendam dengan air dingin biar bisa langsung diperas jadi tidak menunggu lagi dan juga keuntungannya daunnya bisa hijau ya nah ini ini sebenarnya udah matang udah bisa dimakan ya seperti ini cantik sekali nah ini kalau mau diprozen aku biasanya mendidihkan air dulu ya siapkan kukusan nah siapkan kukusan seperti ini sudah mendidih yang tadi bulatan bulatannya kita simpan di atas sini semuanya ditata rapi udah bagus udah cantik ya jadi tidak memakan tempat juga ya diperas jadi ini padahal segenggam ini banyak banget ya nah ini adalah cara aku menyimpan daun singkong biar lebih lama ya karena kalau panen itu banyak-banyak banget ya kalau nggak ada nggak ada gitu jadi kalau sekali kalau sekali-kali ada banyak daun singkongnya bisa kita kita simpan di dalam freezer terlebih dahulu kita rebus dan kita kukus seperti ini nah seperti ini ya kita tutup wajahnya kita rebus kurang lebih 10 menitan ya 10 sampai 15 menit nah ini udah seperti ini kalau udah dimatikan kompor diamkan terlebih dahulu ya terlebih dahulu diamkan terus setelah dingin terbuka seperti ini agak lama ya sampai bener-bener dingin atau kalau mau dikipas-kipas dulu ya nah ini udah bisa dimasukkan ke dalam tempat bisa di plastik bisa di tempat toples yang kira-kira bisa disimpan ke dalam freezer ya karena ini aku cuma adanya plastik kita simpan di dalam plastik jadi nanti kalau mau masak tinggal ambil sesuai kebutuhannya bisa satu porsi satu burlatan seperti ini gitu ya nah ini dia cara dapur Ita biar menyimpan daun singkong lebih lama ya Terima kasih yang sudah menonton dapur Ita sampai jumpa lagi di next video semoga resepnya bermanfaat ya ini tidak aku record ke dalam kulkasnya ya udah paham aja ini udah disimpan ke dalam plastik seperti ini nanti disimpan ke dalam kulkas seperti itu ya nah ini sudah selesai ya Terima kasih yang sudah menonton videonya dapur Ita sampai jumpa lagi di next video semoga resepnya bermanfaat ya silahkan di kolom komentar saran dan ide masak untuk selanjutnya Terima kasih wassalamualaikum terima kasih